Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel Youtube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati saya memohon berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya, saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya, menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya, ikuti terus lewat channel Youtube Rony Suwono. Shalom. Shalom. Jumpa kembali Dengan channel pribadi saya, lewat program Sabar Selidiki Alkitab Bersama Rony Suwono Ini adalah video ke-8 Video yang terakhir Dari seri pelajaran Gembalakanlah Dumba-dumbaku Sedara hari ini kita akan mencermati judul kecilnya Jangan tersesat walaupun penyesatan itu sedang terjadi Sedara zaman sekarang, di mana kita hidup, pada saat kita belajar lewat video saya ini, penyesatan sedang terjadi Tetapi nasihat firman Tuhan tetaplah waspada Jangan engkau disesatkan Oleh karena itu, senang Jika saudara adalah orang yang rajin mau membaca Alkitab secara mandiri Membaca, renungkan firman Tuhan Sehingga saudara Di dalam setiap Kotbah yang anda dengar Anda dimampukan Untuk menilai Kotbah yang disampaikan oleh pendetaku Oleh pembicara ini tadi Kira-kira cocok enggak Dengan isi hati Tuhan Yang tertulis di dalam Alkitab Oleh karena itu Senang kepada Bapak Ibu sekalian Yang hari ini sudah membawa Membuka Alkitabnya Membawa alat tulisnya Mari Kita pelajari Dua ayat lebih dulu Pada Matius 18 Ayat 6 Dan yang ke-7 Yang dikatakan Oleh Tuhan Yesus sendiri Sedara judulnya Siapa yang menyesatkan orang Tetapi Barang siapa Menyesatkan Salah satu Dari anak-anak kecil ini Yang percaya Kepadaku Berarti firman Tuhan ini Keluar langsung Dari mulut Tuhan Yesus Lebih baik Baginya Jika sebuah Batu kilangan Diikatkan Pada lehernya Lalu ia Ditenggelamkan Kedalam Laut Artinya Orang yang Sengaja Menyesatkan Membuat Anak-anak kecil Yang aku kasih Itu tersesat Maka Orang yang melakukan Dengan sengaja Demikian Sebaiknya Orang ini Dibinasakan Sedara Penyesatan yang dilakukan Itu harus kita bedakan Bisa saja Seorang Pembicara Itu Memberitakan Berita yang Salah Karena Keterbatasan Kemampuannya Dia Menapsir Dengan benar Dia tidak Sengaja Yesus yang adalah Tuhan Bisa maklum Tetapi Hendaknya Orang yang Menyadari Bahwa Tapsirnya dulu Salah Ketika dia tahu Yang benar Dia mengkoreksi Tapsir yang telah Dia sampaikan Supaya Pendengarnya Juga kembali Mengikuti Koreksi yang Dia sudah Beritakan Namun Jika seseorang Dengan sengaja Tahu Arti firman Tuhan itu Bukan seperti itu Dan dia Sengaja Memutar Balikan Sehingga Apa yang Dia beritakan Artinya Maksudnya Tidak Sama Seperti Yang dimaksud Oleh Tuhan Yesus Sebagai Sang pemilik Firman Itulah Orang yang Harus Dibinasakan Karena Engkau Adalah Seorang Penyesat Sedara Kita lihat Celakalah dunia Dengan segala Penyesatannya Memang Penyesatan Harus Ada Tetapi Celakalah Orang yang Mengadakannya Sedara Jelas Bahwa Ternyata Penyesatan Itu Ada Untuk Apa Kebutuhannya Orang Melakukan Penyesatan Tentunya Setelah Kita Pelajari Serangkaian Video Saya Saudara Belajar Bersama Saya Dari Delapan Video Ini Kita Menemukan Apa yang Dikatakan Oleh Alkitab Ternyata Mereka Sengaja Mengadakan Penyesatan Karena Mereka Tahu Lewat Apa Yang Mereka Lakukan Mereka Mendapatkan Keuntungan Untuk Pribadinya Mereka Mendapatkan Keuntungan Untuk Gerombolannya Mereka Mendapatkan Keuntungan Untuk Organisasinya Karena Apa Yang Dia Beritakan Yang Sudah Diputar Balikan Dan Ditambah Dengan Bumbu Bumbu Penyedap Telah Membuat Telinga Setiap Pendengarnya Dan Hati Setiap Pengundangnya Itu Bisa Disenangkan Oleh Berita Berita Bohong Yang Dirancang Oleh Para Penyesat 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 Itu Dibandingkan Berita Yang Asli Yang Seringkali Menusuk Tajam Hati Sanubari Kita Karena Firman Tuhan Tidak Pernah Memandang Muka Firman Tuhan Tidak Pernah Memandang Bulu Dan Firman Tuhan Ada yang Bicara Tentang Berkat Tetapi Juga Tidak Sedikit Yang Berbicara Tentang Peringatan Yang Harus Anda Tidak Lakukan Tidak Kehidupan Ini Karena Akan Mendatang Dosa Dan Kutuk Atas Hidup Saudara Dan Keluarganya Saudara Hati-hati Bapak Penyesatan Itu Memang Harus Ada Nah Saudara Kita Mau Konfirmasi Dengan Ayat Firman Tuhan Yang Lain Lukas Pasal 17 Ayat 1 Dan Ayat 2 Judul Bacaannya Adalah Beberapa Nasehat Ini pun Keluar Dari Mulut Tuhan Yesus Yang Ditulis Di dalam Injil Lukas Yesus Berkata Kepada Murid-muridnya Tidak Mungkin Tidak Ada Penyesatan Berarti Penyesatan Memang Terjadi Dan Saat Ini Sedang Terjadi Dia Berkata Tidak Mungkin Tidak Ada Penyesatan Tetapi Celakalah Orang Yang Mengadakannya Adalah Lebih Baik Baginya Jika Sebuah Batu Kilangan Diikatkan Pada Lehernya Lalu Ia Dilemparkan Kedalam Laut Daripada Menyesatkan Salah Satu Dari Orang Orang Yang Lemah Ini Pendara Penyesatan Memang Harus Ada Tetapi Celakalah Orang Yang Mengadakan Penyesatan Karena Mereka Akan Dibinasakan Oleh Tuhan Yang Bisa Membunuh Tubuh Dan Sekaligus Bisa Membunuh Jiwa Dan Melemparkan Jiwa Kedalam Api Di Dalam Neraka Sedara Takutlah Kepada Dia Kepada Yesus Yang Adalah Tuhan Yang Memiliki Neraka Dan Surga Dan Yang Memiliki Hukum Dan Sekaligus Adalah Hakim Satu-satunya Yang Akan Menghakimi Kelak Orang Yang Hidup Dan Orang Yang Mati Dan Menentukan Neraka Dan Surga Bagi Setiap Pribadi Umat Ciptaannya Oleh Karena Itu Sudara Kita Tahu Kenapa Para Penyesat Ini Tetap Melakukan Karena Mereka Tahu Lewat Penyesatan Ini Ada Banyak Keuntungan Yang Mereka Bisa Peroleh Yang Mereka Bisa Dapat Baik Untuk Keluarganya Maupun Untuk Organisasinya Atau Untuk Orang-orang Para sahabatnya Yang Satu Pandangan Dengan Mereka Nah Sedara Yang Dikasih Oleh Tuhan Apa Yang Dikatakan Di Dalam Matius Pasal 24 Keluar Juga Firman Tuhan Dari Mulut Tuhan Yesus Sendiri Dimana Dia Berkata Di Dalam Matius Pasal 24 Ayatnya Yang Ketiga Dan Ayatnya Yang Keempat Demikian Bunyi Firman Judul Bacaannya Adalah Permulaan Penderitaan Ketika Yesus Duduk Di Atas Bukit Zaitun Datanglah Murid-muridnya Kepadanya Untuk Bercakap-cakap Sendirian Dengan Dia Diskusi Interen Ketika Tidak Ada Orang Lain Para Murid Mendekat Dan Bertanya Secara Pribadi Kata Mereka Katakanlah Kepada Kami Bila Manakah Atau Kapankah Itu Akan Terjadi Dan Apakah Tanda Kedatanganmu Dan Tanda Kesudahan Dunia Sedara Yesus Menjawab Pada Ayat Yang Keempat Jawab Yesus Kepada Mereka Waspadalah Supaya Jangan Ada Orang Yang Menyesatkan Kamu Sedara Berarti Nasihatnya Tetap Sama Anda Dan Saya Diminta Selalu Waspada Jangan Sampai Hidup Saudara Dan Saya Dan Kita Punya Keluarga Disesatkan Oleh Orang-orang Yang Jahat Yang Sengaja Ingin Mendapatkan Keuntungan Bagi Pribadi Mereka Dan Golongan Mereka Tetapi Tetaplah Waspada Bagaimana Caranya Kita Waspada Tentunya Anda Dan Saya Berkewajiban Mengerti Tentang Hukum Hukum Allah Mengerti Tentang Firman Tuhan Oleh Karena Itu Nasihat Saya Di Atas Firman Di Atas Mimbar Allah Yang Kudus Ini Senanglah Gemarlah Anda Memaca Firman Tuhan Dan Merenungkan Siang Dan Malam Agar Supaya Anda Itu Mengerti Firman Tuhan Anda Lebih Dulu Minta Hikmat Tuhan Di dalam Doa Saudara Setiap Anda Membaca Dan Memelajari Firman Tuhan Agar Supaya Firman Tuhan Itu Boleh Saudara Memahami Saudara Mengerti Karena Roh Kudus Akan Menyingkapkan Rahasia-rahasia Kebenaran Firman Sehingga Anda Betul-betul Dimampukan Untuk Membedakan Mana Ajaran Yang Benar Mana Ajaran Yang Salah Mana Pemberitaan Firman Tuhan Yang Asli Mana Pemberitaan Firman Tuhan Yang Palsu Mana Yesus Kristus Tuhan Yang Asli Dan Mana Yesus Yang Lain Demikian Pula Mana Injil Yang Asli Dan Mana Injil Yang Telah Diputar Balikan Sehingga Lewat Apa Yang Sudah Dimampukan Kepada Saudara Oleh Roh Kudus Anda Dan Saya Dan Keluarga Kita Tetap Bisa Hidup Dengan Benar Walaupun Penyesatan Sedang Terjadi Shalom Sampai Jumpa Kembali Lewat Judul Pelajaran Video Saya Yang Lain Haleluya Amin Selamat Sampai Selamat Sub indo by broth3rmax